Inilah penampilan peserta di Karasmin Sarabakawa yang digelar atas kerjasama UPTD Taman Budaya dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Rabu Malam Lalu di Alaman Gedung Sarabakawa Tanjung. Pada penampilan Karasmin Sarabakawa, peserta menampilkan berbagai macam kesenian khas Kalimantan Selatan seperti tari dan musik, paduan suara, bagisah bahasa banjar, membaca puisi, senam lantai, serta fashion show pawadahan utuh diang yang menampilkan busana-busana batik sasirangan. Staff UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Rudy Karno mengatakan kegiatan kerasmin ini sebagai pemetaan kesenian di Kalimantan Selatan serta untuk melestarikan budaya lokal. Bagus dan ini adalah upaya kita bagaimana dengan sini budaya, tradisi, dan adat ketimuran kita membangun sebuah struktur yang bisa memproteksi kita dari upaya-upaya westernisasi yang menjauhkan. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong Mas Dulhak Abdi mengapresiasi dukungan yang diberikan Taman Budaya Kalimantan Selatan pada perkembangan kesenian di Tabalong. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong Mas Dulhak Abdi Kegiatan kerasmin di Kabupaten Tabalong merupakan yang keenam setelah dilaksanakan di Kabupaten Balangan. Nantinya kegiatan serupa akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan.